Gadis ini muncul telur angsa. Lingkungan baru saja dihancurkan oleh manusia. Jadi angsa mati, anak-anak kabur. Gadis kecil itu dengan cepat menemukan tas kain. Dengan lembut dan hati-hati masukkan telur angsa ke dalamnya. Lalu begitu saja, peluk mereka pulang. Bukannya dia membawanya pulang untuk membuat telur dadar. Gadis kecil membungkus telur dengan pakaian. Lalu taruh di lemari. Ayah sedang mengerjakan sebuah penemuan. Gadis kecil itu diam-diam mengambil lampu ayahnya. Lanjut adalah menghubungkan catu daya. Letakkan lampu di laci lemari. Tempat penetas telur sederhana selesai. Lihat senyumnya. Saya curiga dia mencoba makan bebek panggang. Keesokan harinya ketika dia berada di kelas. Bayi angsa mulai memecahkan cangkang kerasnya. Di malam hari, dia memanfaatkan waktu ketika keluarga tidak memperhatikan. Menyelinap ke gudang. Buka lemari dan lihat. Kehidupan kecil yang indah ini. Gadis kecil itu semakin bertekad untuk membesarkan mereka. Keluarga dengan cepat menemukan gadis yang hilang. Jadi dia berlari keluar untuk mencarinya. Akhirnya menemukan gadis itu tertidur di gudang. Di sebelahnya ada sekawanan angsa kecil. Baru mekar di sekelilingnya. Sang ayah baru saja menutupi anaknya dengan selimut dan hendak pergi. Tapi bangunkan dia. Gadis kecil itu menatap ayahnya dengan tatapan harapan. Karena dia ingin membesarkan mereka. Bagaimana bisa seorang ayah seperti dia menolak. Keesokan paginya dia membawa mereka pulang. Ingin membesarkan mereka seperti memelihara bebek. Sang ayah turun ke bawah gadis itu sebelum pergi ke sekolah. Tidak lupa ingatkan ayah. Beri mereka makan setiap 2 jam sekali. Sang ayah melihat angsa di atas meja. Hanya dengan enggan setuju. Seekor bayi angsa bahkan mematuk janggutnya. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke Departemen Manajemen Hewan. Setelah mengklarifikasi situasinya. Orang ini juga tampak kesal. Katakan saja beberapa hari lagi datang dan lihat. Hubungan antara gadis kecil dan angsa sangat baik. Mereka bahkan melihatnya gadis itu sebagai seorang ibu. Kemudian berdiri dalam satu garis dan ikuti dia. Kaki kecil selalu berlari dengan maksimal. Ada satu baru yang tidak memperhatikan sama sekali. Telah tertinggal. Gadis itu membawa mereka. Bermain bersama, di taman. Angsa selalu mengikuti di belakangnya. Ini membuat sang ayah merasa sangat ajaib. Sore harinya orang-orang dari Departemen Peternakan datang ke rumah. Mengatakan bahwa memelihara angsa liar adalah ilegal. Untuk membesarkan mereka, harus memotong sayap mereka. Biar mereka tidak bisa terbang. Dia mengeluarkan gunting kuku. Mengambil angsa. Buka sayapnya. Ketiga pria ini akan menggunakan gunting kuku. Potong sayap angsa. Untungnya, anak itu bisa menghentikannya tepat waktu. Dan sang ayah langsung menyeretnya keluar. Gadis kecil itu juga dengan cepat mengambil angsa. Lalu peluk mereka di kamar mandi. Pria itu masih tidak berhenti di pintu untuk menjelaskan. Tapi masih dikejar bapaknya. Lalu dia datang ke pintu kamar mandi. Dengan sabar meminta maaf kepada anaknya. Dia tidak tahu itu akan menjadi seperti ini. Setuju untuk tidak membiarkan siapapun menyakiti angsa. Gadis itu masih tidak mau membuka pintu. Sore panas masih main di kamar mandi. Dia juga tidur di bak mandi. Ada bayi angsa. Melompat ke toilet. Kemudian jatuh lurus ke bawah. Sayap angsa ini juga mulai berkembang. Gadis kecil itu membawa sekawanan angsa setiap hari. Berlari di padang rumput. Ayah tidak bebas setiap hari. Ketika dia sedang mempelajari tekstur angsa liar. Dengan cara mereka terbang. Pada saat yang sama, dia juga meneliti pesawat terbang. Sangat cepat memasuki uji terbang. Dia mengendalikan pesawat yang terbang di langit. Sukses terbang sangat tinggi. Membuat orang lain harus khawatir. Hanya saja pendaratannya agak sulit. Mencoba jungkir balik ini lagi. Kawanan angsa semakin besar. Pesawat ayah juga ditingkatkan. Tidak bisa hanya duduk di atas. Tetapi juga memiliki roda. Pada saat yang sama juga terbang dengan sangat sukses. Di malam hari dia mencari putrinya. Tolong ungkapkan pikiranmu. Dia ingin menggunakan pesawat untuk memimpin kawanan kecil angsa untuk bermigrasi. Biarkan mereka mengikuti naluri mereka. Tapi dia ingin menyimpannya bersamanya. Tapi seperti itu, angsa hanya bisa memotong sayapnya. Jadi dia hanya setuju untuk membantunya. Ayah berpura-pura menjadi pesawat terbang setiap hari. Kemudian melayang di depan mereka agar mereka terbiasa. Tapi setiap kali pasti gagal. Tidak mungkin, gadis itu harus memakai pakaian ayahnya. Pimpin angsa untuk berlari ke depan. Kemudian tinggal dan bantu ayah. Tak disangka kali ini sukses. Angsa mengejar ayahnya. Buat pria ini merasa. Bahagianya menjadi seorang ibu. Hubungan antara ayah dan anak semakin dekat. Kemudian sang ayah mencari model pesawat lagi. Untuk melatih angsa di belakang. Kemudian gunakan pengeras suara. Biarkan mereka terbiasa dengan suara mesin. Sesi pelatihan sangat sukses. Angsa juga telah menjadi angsa dewasa. Tapi ketika sang ayah menerbangkan pesawat. Terbang ke langit. Sekali lagi tidak ada seekor angsa pun yang terbang. Setelah beberapa kali mencoba. Mereka juga menggunakan banyak cara. Tapi semua gagal. Dia curiga mungkin masalahnya adalah dirinya sendiri. Jadi dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Akhirnya punya tempat untuk bersembunyi. Tapi tidak lama setelah itu. Seluruh kawanan angsa menemukannya. Seperti yang diharapkan, angsa hanya mengikutinya. Di saat sang ayah merasa udah gagal. Kemudian gadis itu diam diam menyalahkan pesawat. Angsa tidak segan-segan mengikuti. Tapi dia sama sekali tidak tahu cara menerbangkan pesawat. Tidak mengemudi jauh terus. Sang ayah bergegas untuk melihat. Untungnya dia tidak terluka. Meski menerbangkan pesawat gagal. Tapi sudah terbukti berhasil. Di malam hari sang ayah memutuskan untuk membangun teluk pesawat lain. Ngui Benai Dung Lahohi wajah ini sangat sulit dimengerti. Namun mengajari putri untuk menerbangkan pesawat. Alasannya adalah untuk membawa angsa untuk bermigrasi. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berhasil. Angsa melihat gadis kecil terbang di langit. Kemudian buka kandangnya. Segera ikuti. Bersama-sama mereka lepas landas untuk terbang di langit. Berbaris untuk terbang di atas lapangan. Semuanya sangat nyaman. Mereka pergi ke suaka burung. Tapi di sini telah ditempati oleh pengembang. Jika tidak ada burung yang bermigrasi pada tanggal 1 November. Kemudian mereka akan memulai konstruksi. Ini memberi mereka lebih banyak harapan. Rutenya 300 km. Mereka sudah mengukur jalan. Keputusan akan berangkat pada tanggal 22. Sebelum berangkat, angsa harus dilatih. Tapi selama pelatihan ada angsa. Menabrak pesawat gadis itu. Kemudian jatuh ke hutan di bawah. Dia hanya membawa pulang angsa yang tersisa. Malam itu ke hutan untuk mencari. Tetapi orang-orang dari Departemen Manajemen. Lagi-lagi saat mereka tidak di rumah. Tangkap saja semua angsa. Gadis itu menemukan angsa yang terluka. Dan tunggu sampai dia pulang. Hanya melihat kandang-kandang yang kosong. Dan angsa juga dikurung. Di depan Departemen Pengendalian Hewan. Tapi rencananya masih harus jalan. Mereka menemukan cara untuk memikat karyawan keluar. Orang lain akan mengambil kesempatan untuk melepaskan angsa. Gadis kecil itu menerbangkan pesawat itu. Mereka segera mengikutinya. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi jalan menuju imigrasi juga tidak menguntungkan. Mereka harus terbang 120 km sebelum matahari terbenam. Menyeberangi Danau Ontario. Mereka terbang di atas kota. Sebentar lagi sudah malam. Harus menemukan tempat untuk mendarat sebelum gelap. Saat ini, pangkalan militer di danau. Menemukan mereka. Aktifkan semua perangkat secara bersamaan. Memaksa mereka untuk mendarat. Kemudian dia ditahan. Tapi angsa merangsang rasa ingin tahu para prajurit. Tinggalkan kesan pada mereka. Sama seperti itu, ayah dan anak membawa sekawanan angsa. Meninggalkan pangkalan militer. Sangat cepat diketahui oleh para jurnalis. Itu sebabnya mereka mendapat banyak perhatian. Dalam perjalanan mereka. Nikmati juga keindahan alamnya. Segera mereka bertemu sekawanan angsa liar. Angsa secara alami terbang ke sana juga. Dia juga menemukan pemburu di tepi sungai. Saat mereka mengarahkan senjata mereka ke angsa. Gadis itu menerbangkan pesawat ke samping untuk menghentikannya. Mereka mendarat di sini untuk beristirahat. Seorang wanita tua yang tahu cerita mereka. Jadi dia membantu mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Keesokan harinya dia memanggil angsa lagi. Mereka berangkat lagi. Tapi tidak lama. Lapisan kabut tebal muncul di depan matanya. Mereka hampir menabrak gedung. Untungnya itu dihindari sehingga tidak ada risiko apa. Dan pecinta burung di cagar alam. Juga mulai dengan keras menentang para pengembang. Sekarang mereka jauh dari tujuan mereka. Hanya 20 km lagi. Tapi pesawat bapak tiba-tiba bermasalah. Langsung jatuh ke lapangan. Gadis itu segera mendarat dan menyaksikan. Untungnya, sang ayah hanya terkilir lengannya. Tapi jalan selanjutnya. Hanya bisa mengandalkan dia. Gadis kecil terbang di atas kota kecil. Orang-orang di kota juga menunjukkan jalannya satu per satu. Pemandangan jalan ini benar-benar menakjubkan. Di saat semua orang menunggu. Gadis itu membawa angsa ke sini. Semua orang secara otomatis memberi jalan kepada gadis itu untuk mendarat. Proyek konstruksi juga benar-benar hancur. Angsa mendarat di danau secara bergantian. Ini akan menjadi rumah baru mereka. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Kita tidak bisa membayangkan tanpa burung. Akan jadi apa bumi ini? Dan aku juga sangat berharap. Burung akan dilindungi. Secara aman. Ini bukan tugas pribadi. Itu adalah tugas semua orang. Terima kasih telah menonton!